Saudara, pipa air milik perusahaan daerah air minum, Tirtanadi Bocor, akibatnya sekolah dasar negeri di Jalan Sisingamangaraja serta rumah warga tergenang air. Belum diketahui penyebab bocornya pipa air tersebut. Warga kawasan Jalan Garu Dua Medan tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya air dari permukaan Jalan Sisingamangaraja Senin sore. Air dengan cepat menggenangi jalan raya dan meluber hingga memasuki sekolah dasar negeri dan rumah warga yang berada tidak jauh dari sumber air. Dalam video amatir milik warga, air dengan cepat menggenangi halaman depan sekolah. Puluhan warga langsung berkumpul melihat air yang mulai memasuki rumah warga. Inong, penjaga sekolah, menceritakan air mulai memasuki sekolah sekitar pukul setengah tiga sore. Ada tiga ruangan kelas yang tergenang air dan saat kejadian para siswa sudah pulang sekolah. Kebelakang itu juga ke rumah gitu lah. Jam berapa tadi itu, Bu? Jangan sengah tiga gitu lah. Jangan tiga sore? Ya, Bu. Itu yang Ibu tahu itu pipa apa, Bu? Sebelumnya? Pipa Pantri Ternadi katanya. Tertanadi, Ibu ya? Berapa lokal yang masuk, yang kena air? Itu sana tuh, ada tiga lokal sana tuh sama sini, tadi sampai sini aja teras aja, yang sana tuh masuk dasar dalam lokal. Sementara itu, pihak kantor cabang PDAM Tertanadi Amplas membenarkan insiden pipa bocor tersebut dan langsung mematikan aliran air begitu mendapat laporan. Penyebab kebocoran pipa saat ini masih didalami. Dari dugaan sementara, kebocoran diakibatkan aliran listrik yang padam. Sehingga saat listrik hidup, maka mesin pompa aktif kembali. Kondisi ini membuat udara yang terperangkap, menimbulkan ledakan dan membuat pipa air menjadi bocor. Saat ini, aliran air bersih milik PDAM Tertanadi di kawasan Jalan Garu Amplas untuk sementara waktu dimatikan, hingga dilakukan perbaikan secara menyeluruh yang ditargetkan paling lama besok. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.